Intro Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Serta suruh-suruh terkasih Puji Tuhan, ini hari yang baru Mari kita kembali menjalani hari ini dengan penuh sukacita Beberapa waktu yang lalu kita memperingati Hood Polri yang ke-77 Kita bisa melihat bagaimana ada peristiwa-peristiwa yang sangat unik Yang biasanya Presiden itu saat mengecek pasukan itu biasanya naik mobil Tapi dalam Hood Polri yang ke-77 beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Joko Widodo berjalan kaki Lumayan, lumayan jauh begitu ya Tapi juga ada permohonan maaf yang disampaikan oleh Kapolri saat itu Bahwa Polri mungkin beberapa waktu ini mendukakan hati rakyat Diminta maafkan beberapa kasus yang membuat warga negara Mungkin merasa bahwa kok bisa ya pengayuh masyarakat seperti itu Tetapi yang menarik ada sebuah coach yang disampaikan oleh seorang mantan Kapolri Almarhum Pak Hugeng Beliau mengatakan bahwa Selesaikan tugas dengan kejujuran Karena kita masih bisa makan dengan garam Wah luar biasa ya Ini coach yang luar biasa dari seorang mantan Kapolri Yang hidup dengan kesederhanaan Hidup dengan segala macam keterbatasan Tetapi dapat menjalankan semua tugas tanggung jawabnya dengan maksimal Dan dia dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawabnya dengan baik Dalam konteks kita sebagai orang percaya Kisah para rasul pasal yang ke-1 ayat yang ke-24 Demikian firman Tuhan Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun Asal saja aku dapat mencapai garis akhir Dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku Untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah Wah ini sekali lagi menjadi hal yang luar biasa Yang disampaikan oleh Rasul Paulus Bahkan dia rela kehilangan nyawanya Asalkan dia dapat menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sebagai peberita injil Bapak Ibu sudah terkasih Sekali lagi dalam konteks kita sebagai orang percaya Kita sementara menjalani kehidupan kita dengan berbagai macam tugas tanggung jawab kita Dan Tuhan juga mau kita menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kita Selama kita hidup di dunia ini dengan baik Sampai selesai Sampai Tuhan memanggil kita pulang ke surga Oleh sebab itu mari kita memiliki semangat Di pagi hari ini Untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab kita Mari kita memelihara api semangat, sukacita Api optimisme Api yang membuat kita terus melihat bahwa Setiap hal yang kita kerjakan adalah sementara kita melayani Tuhan Sehingga tidak ada di antara kita sebagai orang percaya Yang dalam menjalankan tugas kita harus diberhentikan karena korupsi Harus diberhentikan karena kinerja yang kurang baik Tapi mari kita terus semangat Karena kita harus menyelesaikan setiap tugas tanggung jawab kita Akhirnya firman Tuhan pagian ini dapat kembali dapat memberikan motivasi dan semangat buat kita sebagai orang percaya Mari kita berdoa Tuhan terima kasih kami bersyukur buat hari yang baru Bersyukur buat kesempatan yang baru Dan kami menyerahkan semuanya ke dalam tanganmu Untuk apa yang kami kerjakan Mampukan kami agar kami dapat menyelesaikan semua tugas tanggung jawab kami Sampai selesai Sampai Tuhan memanggil kami pulang ke surga Memberkati apa yang kami kerjakan hari ini Dan juga memberkati orang-orang yang kami kasihi Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin